akan terdiri dari, intinya ada empat Pak, Bapak-Ibu sekalian, bahwa nanti saya akan memberikan pemetaan indikator SDGs, kemudian laporan SDGs tentang indikator di bawah perawalian FAO, kemudian rekomendasi APKAS tentang indikator SDGs, kemudian solusinya, nah ini saya akan menyampaikan solusi yang dari si apa yang bisa dilakukan oleh BPS. Jadi kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, ini saya baru mulai dari sisi pemetaan SDGs Indonesia, yang sekarang ini sedang dan sudah ada, jadi total yang di nasional itu 319 indikator, di bagian mantar indikator yang memang sesuai dengan indikator global, itu hanya 85 Bapak-Ibu sekalian. Ya, artinya indikator yang global yang bisa disediakan Indonesia, ini tidak hanya di pertanian, tetapi secara total itu hanya 85, itu yang sesuai dengan sudah secara global, jadi bisa dilakukan keterbandingan internasional. Sedangkan sisasanya 165, ini hanya sebagai proksi untuk indikator global, namanya proksi ya pendekatan. Kemudian yang 69, itu sebagai indikator pelengkap yang tidak bisa dibandingkan, bahkan di negara lain tidak membuat indikator ini. Jadi hanya kebutuhan Indonesia saja. Total ada 319. Nah, ini yang saya lihat dari sisi peran BPS dalam mendukung SDGs, itu BPS secara total 97, tetapi dari 97 ini, ini yang hanya merupakan proksi global, itu hanya 66. Sisanya yang nasional indikator yang membuat dengan global indikator 31, yang total tadi 97, dan itu yang murni dari BPS ya, sedangkan yang lain ada BPS dengan lain ministry, ini saya nyebutkan secara umum dulu, lain ministry bisa dari Kementan, bisa dari KPAI, bisa dari Kementerian Sosial, dan lain-lain. Nah, ini total-total BPS berkontribusi ini, ini nanti kita lihat perananya. Dan di sini, BPS dan Kementerian bertanggung jawab untuk menyebabkan berdasarkan rasionalisasi, diharapkannya kita bisa menyapa paling tidak, itu secara nasional juga nanti bisa by province dan district atau city. Jadi, beberapa indikator tidak tercatat sampai dengan level yang tingkat kabupaten-kota, bahkan provinsi. Jadi, semakin indikator kita SDGs itu terlangka sampai dengan district, sampai kabupaten-kota. Tetapi provinsi ada 105, yang nasional ada 117. Nah, kalau kita lihat selama ini, yang di bawah ini, ini adalah yang tidak ada data sama sekali, yang memang tidak terlaporkan sama sekali, ini adalah indikator 12, 13, 14, 15. Meskipun itu nanti beberapa tidak terkait langsung dengan Kementerian Pertanian, tetapi ini yang di bawah mayoritas ada di FAO 12, 14, 15. Itu ya. Tetapi selalu diminta ke kita yang beberapa kita bisa sajikan. Nah, ini kalau saya bandingkan antara indikator, 17 goal indikator, dengan yang alas, itu adalah gagasan yang tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, alasannya disitu ada dasar bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk mengatasi ketimbangan soal ekonomi, dan yang menjadi tantangan utama itu adalah bagaimana prosedur untuk mengukur indikator tersebut. Datanya tersedia enggak, enggak. Kemudian datanya tersedia enggak. Nah, dari 17 goal tadi, yang di bawah perwalian FAO itu ada 6 goal. Jadi, goal 2, Zero Hunger, kemudian 5, Gender Equality, kemudian 6, Clean Water dan Sanitation, kemudian Life Below Water, Life Online, dan juga itu yang utama. Jadi, yang secara erat terkait sama peranan pertanian, yang berkaitan langsung dengan pertanian yang khususnya terikat Kementerian Pertanian secara itu sebagai institusi, ya, karena di FAO menyatakan pertanian itu juga termasuk perikanan dan forestry. Sudah beda Kementerian. Jadi, kalau saya ambil, peranan pertanian berkaitan langsung dengan target C, itu yakni memberantas kemiskinan dan kelaparan. No poverty dan Zero Hunger, itu sebagai goal 2 yang menjadi, yang terkait erat dengan Kementerian Pertanian. Meskipun FAO nanti juga mencapaikan dengan Gender Equality yang kelima, ya, gitu. Jadi, tepatnya di indikator SDGs yang diperwalaian FAO ada 21 indikator, 6 goal, dan total ada 16 target. Nah, kita laporkan di sini adalah, sementara yang sudah ada di laporan-laporan berdasarkan data BPS, tepatnya Survey Social and International, yang ini goal 2 adalah prevalensi, ini menggunakan sudah sesuai dengan indikator global, karena ini metodonya didasarkan FAO, jadi prevalensi kekurangan gisi, jadi makin lama makin menurun, ya. Jadi, ini terkait erat yang kontribusi ini adalah BPS berkolaborasi erat dengan BKP, Badan Ketahanan Pangan, ya. Jadi, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dalam rangka men-support ini, ya. Jadi, tahun 2016, kemudian 2017, 8,26, dan 2018, 7,95. Jadi, di 2018, artinya bahwa 7,95 orang belum memenuhi kebutuhan energi minimum. Nah, ini yang indikator utama di dalam prevalensi kekurangan yang goal 2. Nah, kemudian berikutnya adalah yang masih kekurangan lanjutan, ini kalau kita lihat sampai dengan 2018 ini, ini prevalensi kekurangan berat badan untuk anak di bawah usia 5 menurun dari waktu ke waktu. Jadi, sekarang ini kondisi 17,70, ya. Jadi, 0,70, ini prevalensi kekurangan berat badan. Jadi, mohon maaf, ini yang di sini masih belum keganti. Ini penjelasan dari yang slide sebelumnya, ya. Kemudian yang di sini, yang prevalensi kedua, itu adalah food insecurity and experience skill. Ini juga masih, saya yakin teman-teman dari badan ketahanan pangan, mengetahui ini, saya juga enggak tahu, di pusat ketersediaan, atau mungkin saya juga enggak tahu pasti, tapi teman saya dari tim Susana selalu berkoordinasi dengan badan ketahanan pangan. Jadi, prevalensinya ini juga kekurangan berat FIS-nya, ya. Itu dari 8,66 kemudian di 2018 turun menjadi 6,86. Jadi, ini kita olah dari Susanas. Kemudian yang berikutnya adalah asupan kalori di bawah 1.400 kilokalori per kapita per hari. Ini juga terjadi penurunan, ya. Jadi, cuman kelihatannya ada indikasi kenaikan sedikit di 8,23. Nah, 2,31 ini yang mungkin kita belum bisa sampai sekarang, dan saya juga enggak tahu ini, hanya ini indikator proxy yang disiapkan saja, ya. Jadi, produsen, jadi namanya small skill farmer producer, ya. Jadi, yang di sebut small skill producer, ya di Kementerian Pertanian itu ada dua ukurannya, yaitu ukuran fisik pertanian, ukuran lahan dan jumlah ternak. Jadi, kalau ukuran tanah nanti luas lahannya, kemudian kalau ternak itu namanya PLU-nya, dan kemudian dikaitkan dengan ukuran ekonomi pertanian. Jadi, menggunakan dasar yang 40% terbawah menggunakan PPP. Jadi, selama ini yang BPS tampilkan selalu petani kuriem itu tidak match dengan ini, sehingga tidak ada satupun data yang bisa mensupply indikator SDGs dari FAO ini, yang dengan indikator global ini, ya. Namun demikian kita hanya melakukan pendekatan saja, jadi makanya kita tidak berani 2, 3, 1, tapi ini pendekatan dari kita mencoba ini tidak pas dengan indikator global, hanya sedikit nilai tambah pertanian pertotal tenaga kerja. Jadi, per volume produksi tadi yang small skill farm probably tidak terjelaskan dengan pas, karena indikator ini adalah pendekatan saja sebagai pendekatan indikator, ya. Nah, kemudian ini sudah kaitannya, empat ini sudah kumpul saja dengan KKP, ya, Kementerian Kelautan Berikanan, ini proporsi stok dalam tingkat berkelanjutan. Jujur ini, Bu, kemarin juga BPS diminta, tetapi ini tidak bisa diisi BPS karena di situ ada ketetapan dari Menteri yang menyatakan berapa itu volume produksi yang boleh ditangkap misalnya. Nah, kalau itu sudah tidak bisa disurvey, tidak bisa diapa, sehingga ini memang full disupply dari teman-teman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya. Jadi, karena yang boleh ditangkap itu berapa persen, total tangkapan yang disisikan oleh Indonesia adalah 80 persen hasil berlanjutan maksimum. Ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian berikutnya, indikator berikutnya adalah 14 B1, Nah, ini menggunakan juga total kelompok usaha ini yang bisa kita sampaikan, tapi ini sebagai pendekatan indikator juga. Jadi, Indonesia itu kebanyakan masih memiliki pendekatan indikator yang merupakan proxy atau pendekatan. Nah, ini yang kaitannya dengan Kementerian Lingguan Hidup, ya, Kementerian Lingguan Hidup dan Kehutanan, ya, ini juga menggunakan antarutup sebagai proporsi total luas dan sebagai pendekatan indikator. Masih pendekatan juga, karena memang kita belum bisa menggunakan indikator global. Jadi, ini menggunakan sumbernya dari lingguan hidup dan kehutanan. Paling tiga, harapan saya dari KKP sudah bisa memberikan informasi yang sesuai perannya, kemudian KLHK juga sudah memberikan perannya. Nah, nanti saya berharap juga di Kementerian Pertanian bisa memberikan perannya juga, karena di situ nanti terkait keanekaragaman, biodiversitas, dan sebagainya, itu jelas itu tidak bisa disuplai oleh data BPS manapun, ya, gitu. Nah, ini yang 1521, pengeluaran berkelanjutan, ini sumber juga dari Kementerian Lingguan Hidup dan Kehutanan, ya. Nah, ini saya hanya bicara indikator-indikator yang saat ini masih tidak tersedia, di yang dibawah perwalian FAO, ya. Jadi, kalau Bapak-Ibu sekalian sampaikan, ini mayoritas kebanyakan ada di Kementerian Pertanian, jadi masih belum saya belum dapat datanya nanti, ya. Jadi, yang belum ada hampir banyak yang kaitannya, terutama saya hanya bicara yang goal 2 dan goal 5 saja. Jadi, sampai 232, 241, 251, 252, A1, C1, 51-5. Karena 6 ini sudah mungkin kaitannya nanti, saya nggak tahu apakah sebagian dari Kementerian juga, ya. Nanti mudah-mudahan bisa. Jadi, kalau 232 itu rata-rata penghasilan produsen skala kecil, berdasarkan jenis kelamin dan status asal. Ini yang skala kecil maksudnya small scale farmer producer, isilah FAO-nya, gitu ya. Sampai sekarang belum ada. Tidak bisa kita men-supply ini. Kemudian 241, proporsi area pertanian di bawah pertanian produktif dan berkelanjutan. Ini FAO kemarin sudah memberikan pesenernya, suruh mengisi kekuasaan indikator 241. Ternyata, dari penelitian saya, eksplorasi saya, investigasi saya, itu ternyata data-datanya memang belum ada, tidak ada sama sekali. Khusus 241, itu ada 11 subindikator lagi yang itu harus bisa dijawab juga. Jadi, memang Indonesia, baik BPS maupun Kementerian, belum bisa menyediakan 241 ini. Karena sudah ini juga ada volume produksi. Pertanian secara umum, tidak pertanian by subsektor, by dirjen, Horti sendiri ini tidak bisa. Tetapi pertanian secara keseluruhan. Karena yang dimasuk, tadi small scale producer juga itu sudah masuk yang lahan ya, mungkin Horti, kebun, dan pangan, plus ternak. Jadi, memang itu terpusat ada di Kementerian Pertanian ya, atau definisi pertanian selama ini. Kemudian, nah yang 251, minta tolong Bapak-Ibu sekalian, mungkin balitbang apa-apa, kalau memang ada ya, jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk yang dijamin dalam fasilitas konverit jangka menang dan panjang. Kujur ini, 251 pasti tidak bisa disupply dari data survei. Karena sumber daya genetik, itu mungkin untuk tanaman dan hewan, mungkin dugaan saya pasnya ada di balitbang, atau mungkin nanti PSIKP, Buandewi, atau Pak Amacoriana bisa membantu saya, Pak, nanti untuk memberikan 251. Ini tepatnya ada di mana, apakah sudah ada datanya atau enggak gitu. Kemudian, 252 demikian juga. Proporsi kembang biak lokal di kelasi 1 sebagai berisiko, tidak berisiko, pada tingkat kepunahan yang tidak diketahui. Nah ini, kita juga pasti nggak tahu juga, ini kaitannya mungkin barangkali pasnya ya mungkin di, apa ya, yang di peternakan dan sebagainya, karena ini berkaitan sama kepunahan dan sebagainya. Nah, 2A1, indeks oriansi pertanian itu peluang pemerintah. Nah ini yang tidak bisa kita supply, karena ini memang peluang perintah atau mungkin budget anggaran Kementerian Pertanian gitu. Ya nanti mudah-mudahan ada Pak Budi dari Biro Perencanaan bisa menjelaskan. Paling tidak, ini tidak bisa dengan survei, tetapi dari budget anggaran Kementerian Pertanian, ini bisa untuk mencowplai indikator 2A1. Karena ini kalau nggak salah, indeks oriintasi pertanian, berapa budget anggaran Kementerian Pertanian untuk program Kementerian Pertanian prosentasi terhadap GDP Indonesia gitu. Jadi kalau GDP nanti bisa dihitung dari BPS-nya, kan bisa berapa persen yang itu. Jadi namanya disebut indeks oriintasi pertanian untuk pengelolaan pemerintah. Nah, pasti tidak bisa diseplai oleh BPS sampai kapanpun. Kemudian juga ini saya nggak tahu yang indikator anomali harga makanan, juga nanti kita juga nggak tahu bisa apa tidak kita seplai. Kemudian yang 5A1 ini sudah dibawah ke perpulauan FHO, petani dengan kepemilikan atau hak aman atas lahan pertanian menjender. Dan khususnya itu adalah peranan perempuan yang memiliki hak lahan pertanian menjender. Jadi yang 5A1 ini bisa nanti ini yang di secara nasional itu ada bisa kemarin saya sudah dihubungi juga dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi ini mungkin bermanfaat untuk perlindungan perempuan dan anak dan juga untuk Kementerian Pertanian kalau mengiliki berapa sih petani perempuan yang memiliki lahan yang aman. Jadi yang dipertahankan antara perempuan dan kemudian sekur kepemilikan lahan. Nah kemudian 5A2 ini kerangka hukum ini mungkin bukan kaitannya di Kementerian Pertanian tetapi itu adalah mungkin di KPA. Mungkin saya lanjut saja jadi untinya di Kementerian Pertanian adalah yang 2 dan 5. Nah ini kalau saya jujur saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah dari Sekretar SDGs saya ambil dari SDGs Babnas Go ID dashboard mudah-mudahan teman-teman Babnas sudah ada hadir di sini. Kita lihat di sini yang SDG 2 saya bilang. Yang masuk di dalam dashboard SDG nasional yang di BPS itu adalah prevalensi ketidikan cukupan konsumsi pangan tadi dan FIS dan kerawanan dan FIS saja. Yang lain itu belum ada bisa disuplai dari Bapak-Ibu sekalian terutama yang tadi biodiversitas kemudian indeks orientasi agriculture expenditure tadi juga tidak ada. Ini yang saya lingkari ini kalau Bapak-Ibu sekalian nanti melihat ini dari SDGs Babnas Go ID nanti slash dashboard ya. Di sini saya saya garis bawah yang SDG 2 itu prevalensi ketidikan cukupan. Hanya indikator ini saja jelas yang ini tidak menendang sekali kepada Kementerian Pertanian. Jadi seolah-olah ini hanya yang 2-1-1 karena di sini prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dan itu adalah masyarakat secara umum tidak hanya petani. Petani dan non-petani itu makanya bisa dihitung dengan data bebes yang merupakan susunas tadi. Jadi ini yang bisa disuplai Indonesia adalah proporsi penduduk dengan nasupan kalau minum 2400 kemudian bayi kurang dari ini sehingga tidak akan nendang di target pertanian. yang berikutnya yang 5-5 ini juga yang tadi kaitannya petani perempuan yang memiliki kepentingan yang aman itu juga tidak belum bisa terinfokan ke sini. Jadi ini yang dashboard ini semuanya kaitannya masih kaitannya kebanyakan ada kepentingan di dalam untuk kepentingan kepentrian pemberdayaan perempuan dan anak. karena memang mayoritas di Golima ini kebanyakan di sana tetapi yang kaitannya pertanian itu adalah yang di 5A1 tadi 5A1 5A1A dan 5A1B itu yang terkait dengan kepemilikan lahan oleh petani yang aman perempuan terutama. Nah Bapak Ibu sekalian kalau saya bicara di sini di dalam dashboard SDGs nasional itu indikator sasaran makro di sini tidak ada sekalipun yang membahas tentang indikator pertanian yang tadi SDGs pertanian jadi hanya tingkat kemiskinan tingkat pembangunan terubah generasio pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan terubah padahal selama 3 tahun 3 tahun terakhir ini di dalam RPJMN selalu ketahanan pangan menjadi prioritas pembangunan nasional Indonesia tetapi tidak bisa kita support dari indikator SDGs satupun ini jadi jujur kita sebagai waris negara agraris atau mungkin mungkin bisa teman-teman di Kementerian Pertanian bisa menyaksikan ini apakah mungkin tidak ada satupun indikator sasaran makro pembangunan yang dicapai oleh yang bisa disuplai untuk indikator SDGs ini nah ini beberapa rekompeni APKAS yang kita laksanakan tadi memang negara-negara FAO mengiminkan pilot dan mengiminkan pilot secara nasional jadi FAO juga memberikan bantuan negara untuk menghasilkan maksudnya 241 itu indikator SDGs 241 karena ini yang terkait sama sustainable agriculture jadi itu yang menjadi perhatian utama kita saat ini dan itu memang belum ada dari sejak SDGs launching Indonesia tidak bisa memberikan indikator ini sehingga berkali-kali FAO meminta nil-nil datanya tidak ada kemudian yang rekomendasi ketiga ini yang food loss yang mungkin belum kita garap juga karena memang ini food loss juga menjadi perhatian terutama kemarin yang kalau Pak Profesor Ahmad Suryana Pak Perandi FAO juga sudah menjadi perhatian Pak Prof tentang food loss yang memang kita belum punya data apapun terkait food loss ini yang mungkin food loss ada dua yang food loss dan food base barangkali itu ada di indikator mungkin di 15 dan sebagainya terkait food loss itu mungkin yang rekomendasi keempat FAO itu mengembangkan untuk pengumpulan data dan terstandarisasi itu juga perhatian utama FAO kemudian komisi juga mendorong APKAS mendorong anggota-anggota untuk mengindirkan ternak ke dalam status pertanian dan mengindirkan konsep definisi dan kegiatan juga kemudian FAO juga meningkatkan pelaporan mungkin 251B dan 252 ini juga dengan menggunakan populasi ternak untuk meningkatkan pelaporan 251 dan 252 dan ini diharapkan metode juga yang berkhidmat biaya yang cost efektif method kemudian ini juga mendorong negara menggunakan sensus ternak survei untuk menghubungkan parameter breed dan populasi untuk 52 nah ini kaitannya mungkin terkaitan dengan Dijen PKH itu ya kemudian ini sudah 8 ini sama dengan mereka memberikan bantuan teknis ya nanti kita tunggu FAO kemudian yang 9 mencatat perlunya metodologi dan atau tentang penggunaan data big data atau mungkin Google Earth yang mungkin Earth Observation Data ya mungkin seperti beta citra kemudian dan sebagainya untuk menghasilkan dan meningkatkan saiz ternak ya mudah-mudahan kita bisa segera melakukan ini nah dari rekomendasi tadi ini dalam waktu dekat sekaligus sampai saya sampaikan bahwa tahun 2021 tahun depan BPS akan melaksanakan Agriculture Integrated Survey ya itu namanya tersebut sebagai survei pertanian yang terintegrasi untuk solusi implementasi agris di Indonesia untuk ini agris ini akan menjawab beberapa indikator untuk terutama nanti ada 5 indikator yang bisa terjawab melalui survei karena yang lain tidak bisa secara umum bisa disupply oleh agris ini karena memang beda pendekatan dan sebagainya yang bisa seperti agriculture expenditure tadi itu hanya bisa disupply oleh anggaran pemerintahan pertanian itu tidak bisa disurvey langsung diberikan saja kemudian hanya ada beberapa indikator yang memang terutama 241 nanti akan bisa disupply dari sini sehingga implementasi agris minta dulu mulanya jadi apa itu agris ya kita berharap ini sebagai kegiatan penting yang harus dilaksanakan dalam rangka mendukung perkembangan sektor pertanian jadi di agris ini nanti selain mendapatkan beberapa indikator SDGs yang selama ini belum ada itu juga akan menyediakan data sosial ekonomi berbasis petani jadi nanti kita ingin membuktikan benar apakah petani-petani kita semak bayi umurnya itu apakah sudah bergeser terutamanya nanti karena sudah diluncurkan pertanian Indonesia program komentar yang akan menarik petani-petani melinan sebanyak saya gak tahu sejuta atau tiga juta apakah nanti di 2021 benar atau tidak nah latar belakangnya memang ini yang kita belum punya jadi yang jadi latar belakang utama memang di pembangunan 2030 itu yang saya merasa miris kenapa Indonesia sebagai negara klaris tetapi di indikator SDGs menuju 2030 tidak ada sumbang sih atau sedikit sekali yang bisa kita hitung indikator terkait pertanian ini sehingga membutuhkan lebih banyak dalam penghitungan indikatornya jadi nanti akris ini akan kita laksan di tahun 2021 dan tahun 2020 ini akan kita ucapkan di tiga provinsi mudah-mudahan nanti di bulan September COVID sudah sudah selesai sehingga kita bisa melaksanakan dengan tepat waktu dan mudah-mudahan nanti di akhir tahun nanti kita saya sedikit bisa melaporkan nanti ke FAO baik FAO Bangkok maupun FAO Indonesia terkait paling tidak indikator SDGs kita bisa hitung di tiga provinsi ya Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat dan NTB dan saya juga sudah mendapat support dari FAO Bangkok dan FAO Indonesia juga akan segera memberikan technical assistance dalam bentuk ICPF ini dalam rangka citasi dan akris ini dan juga dalam persiapan sensus pertanian 2023 nanti ya jadi ini akris itu manfaatnya nanti sebagai saya akan membawa di tahun 2022 sensus pertanian nanti adalah sensus pertanian pertama yang akan menggunakan standar internasional bisa mensupport data kepada FAO yang selama ini kelihatannya belang bentong yang kita rancang tidak sesuai dengan kebutuhan global jadi global juga yang tadi paling tidak small scale viral producer juga menjadi keharusan untuk bisa dihasilkan di dalam sensus pertanian 2023 nanti sehingga di 2022 tetap bisa menghasilkan indikator utama SDGs Jibah Bapak FHO nah ini akris juga itu sudah sebetulnya tuntutan dari global negara global dan ini juga akris itu sebagai bagian dari global strategi yang sudah ditandati oleh para pejabatnya pejabat pimpinan ini bahwa spars Indonesia yang seharusnya sudah beberapa sudah dilaksanakan termasuk akris ini di 2017 karena tidak ada mungkin dari dukungan pembelian dan sebagainya belum kita sampaikan sehingga belum bisa terlaksana dan untuk tahun 2021 mudah-mudahan sudah ada hilalnya sudah ada mungkin syarat Bapna sudah dimasukkan di dalam survei pertanian terintegrasi atau akris ini dapat jadi 2012 ini ditandatangi oleh seluruh pejabat tinggi di 6 kementerian di sini di 5 kementerian ditarik oleh kepala BPS kemudian oleh mungkin waktu itu Pak Sekjennya masih Pak Sukuri Wantoro yang sudah pensiun kemudian KKP-nya Pak Nilanto Perbowo dan kemudian Sekjen KKP-nya Pak Bambeng dan kemudian yang masih aktif adalah Pak Deputi Kemaritiman dan SDA yaitu Pak Arifin Rudianto yang ini dalam rangka mewakili Bapnas di dalam ini tapi dari isian spars ini memang baru terlaksana dari sisi menggunakan KSA saja sementara yang survei terintegrasi belum terlaksana dengan baik karena memang ada beberapa kendala terutama dari si penganggaran kalau KSA sudah ditetapkan menjadi pronasnya BPS yang harus dilaksanakan tahun depan pun 2020 sudah ditetapkan KSA menjadi pronas oleh Pak Penas menjadi pronas sehingga ini yang dilaksanakan nanti makanya ketika ini dapat dukungan support penuh dari FAO untuk melaksanakan agris ini ya jadi semoga mudah-mudahan Indonesia nanti tidak dipandang remeh lagi oleh dalam pergaluan internasional terutama FAO sedangkan adanya hasil agris nanti di tahun 2021 nah ini tujuannya memang untuk bisa menyediakan minimum set core of data kemudian paling tidak membantu kebutuhan data pertanian nanti saya juga berharap data nanti bisa dimanfaatkan oleh PSKP ini monggo Pak Prof sama Bu Handewi nanti saya juga sudah kebetulan sudah berkomunikasi dengan Pak Kapus Pak Prof sama Bu Handewi Pak Sutimar Dianto dan sudah mendukung saya juga untuk melaksanakan ini gitu ya nah kemudian nanti ada beberapa modul yang kita langsanakan tapi tidak bisa serentak di tahun 2021 jadi saya berat mendapatkan sampai level provinsi dan kabupaten kota tetapi memang yang E ini sangat tergantung sekali sama budget yang tersedia nanti karena saya belum dapat anggaran final untuk agris ini sehingga paling tidak nanti bisa estimasi yang karena ketika nasional angka nasional maka tidak bisa keterbandingan perwilayah itu yang menjadi perhatian saya sebetulnya tapi nanti saya lihat anggaran yang cukup untuk sampai level mana yang disediakan oleh saat ini masih penggodokan dari si pak indikatif jadi spesifikasinya ini saya mungkin akan segelas jadi nanti saya akan menggunakan KP kemudian dengan design sampelnya dengan proboscopy sampling kemudian saya menggunakan modul rotasi sampel dan core nah ini sebetulnya agris mengangkatkan semua ada yang dari sisi yang kemarin mungkin nanti pak pro bisa membantu saya segala unit aspek dari pertanian ini akan diulas di agris ya tetapi itu ditetapkan dari FAU nya seperti ini sehingga intinya yang data core tersedia harapannya setiap tahun tersedia kemudian yang modul-modul itu ya tidak perlu dikumpulkan setiap tahun tetapi bisa rotasinya nanti bisa ada tiga tahun sekali atau mungkin bisa empat tahun sekali lima tahun sekali atau mungkin dan sebagainya ya itu strateginya dari itu nah kemudian yang core adalah ini nanti bapak ibu sekalian nanti kalau memang yang ada itu akan saya share questionernya dan sebagainya ya nah ini modul ekonominya ya tenaga kerjanya ya jadi nanti bisa kita akan ketahu apakah benar sebetulnya petani-petani kita akan mendapatkan pendapatan yang menekan di bawah FUMR barangkali ya jadi tetapi kayaknya tidak di tahun 2001 karena kita hanya menggunakan modul ekonomi dan modul aset saja yang sementara di tahun 2021 karena untuk yang pertama kali saya mengikuti sistem rotasi yang dilaksanakan oleh direkomendasikan oleh FAO ya jadi modul ini juga ada metode produksi dan sebagainya tetapi kelihatannya memang belum untuk tahun 2021 bahkan yang ditanya juga yang disebut pertanian organik jadi selama saat ini juga menyatakan permintaan FAO adalah pesticidanya berapa persen yang menggunakan pesticida organik bahkan bukan pesticida juga namanya pupuk juga yang organik berapa persen itu tidak bisa terjawab oleh saya yang ditunjuk ke Pak Min mengisi questionnaire FAO mudah-mudahan nanti ini bisa menjawab dengan adanya Chris meskipun tidak di tahun 2001 ya mungkin nanti ketika sensus pertanian atau mungkin di tahun-tahun berikutnya kita bisa nah ini modul mesin yang akan kita supply nanti di tahun 2021 karena disini ada kenapa modul mesin saya perlu rotasi disini karena disini ada kepemilikan lahan tadi nah itu untuk menjawab yang indikator 5A1 tadi yang kepemilikan lahan oleh petani perempuan tadi nah secara umum ini indikator-indikator yang dibuat tahun jawab FAO ya 2, 5, 6, 12, 14, 15 jadi termasuk yang indikator-indikator yang well established itu yang hijau kemudian yang insafian coverage yang warna kuning dan sebetulnya tapi belum dikembangkan yang merah yang tier yang 3 itu kelihatannya sudah gak ada lagi di FAO sehingga dari 6 goal tadi sudah hijau sama kuning sehingga paling tidak yang sudah well established ini harus bisa kita supply kepada FAO sebetulnya ya nanti yang saya sampaikan tadi meskipun yang 241 ini masih tahapan insafian coverage karena memang baru kurang dari 50% negara yang bisa melaporkan ini termasuk Indonesia jadi mudah-mudahan nanti di tahun 2001 kita bisa supply 241 maka mudah-mudahan yang warna kuning ini menjadi warna hijau sudah banyak negara yang melakukan Nepal juga sudah melakukan uji coba agris di tahun 2018 kita ketinggalan sama Nepal kemarin kemudian Nepal sebagai vice chair di APKAS 2001 sehingga saya berkontak beliau ternyata memang dilaksanakan di paletnya dilaksanakan di 2018 jadi Indonesia negara gede tetapi tertinggal dari sisi mulai di keterlibatan di internasional gitu nah ini jadwal yang kita laksanakan ini nanti akan kita laksanakan di September ini nanti pelaksanaan Agustus di bulan September adalah uji coba di tiga provinsi ya mudah-mudahan nanti hasilnya saya di akhir bulan akhir tahun nanti bulan Desember saya akan melakukan sosialisasi hasil ini paling tidak lima indikator SDGs yang tadi belum ada bisa seplay dalam konteks untuk angka tiga provinsi Jawa Barat Jawa Tengah eh Jawa Barat Jawa Timur dan NTB ya itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan karena